Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika kamu ingin menggunakan aplikasi VigGPS untuk memanipulasi atau mengubah lokasi GPS sebenarnya ke lokasi lain, maka kamu harus waspada, terutama buat kamu yang suka melakukan absensi secara online pada aplikasi. Bisa jadi aplikasi yang kamu gunakan ternyata mendeteksi adanya penggunaan aplikasi VigGPS di HP kamu. Nah, untuk mengetahui apakah sistem aplikasi yang kamu gunakan bisa mendeteksi aplikasi VigGPS, maka kamu bisa mengetahuinya dengan mudah. Caranya, ketika kamu sudah mengaktifkan aplikasi VigGPS seperti ini, berikutnya silakan lakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi VigGPS Detector. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan pemindaian apakah aplikasi VigGPS di HP kamu sudah terinstal dengan benar atau belum. Jika masih terdeteksi, berarti cara pemasangan aplikasinya harus diperbaiki ya. Kemudian cara untuk melakukannya sangat mudah sekali. Setelah kalian membuka aplikasinya, langsung saja klik di sini. Nah, jika hasil menunjukkan tanda silang merah seperti ini, berarti untuk aplikasi VigGPS di HP tidak terdeteksi. Padahal saya sudah jelas-jelas menggunakan aplikasi VigGPS ya seperti ini. Tetapi, jika hasil pemindaian menunjukkan untuk VigGPS Detected ternyata checklist hijau, berarti untuk aplikasinya masih terdeteksi. Jadi sebaiknya tidak kalian lakukan untuk melakukan absen online ya, karena berbahaya. Nah, kemudian jika kalian bertanya bagaimana caranya sih, cara untuk menyembunyikan supaya aplikasi VigGPS tidak terdeteksi, maka ada pembahasan lain di video berikutnya. Ditunggu tutorialnya ya. Jadi nanti untuk aplikasi VigGPS yang kalian gunakan, tidak akan pernah terdeteksi oleh sistem ataupun oleh aplikasi yang kalian gunakan. Baik teman-teman, mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.